Assalamualaikum Pak Ahmad Rizal Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya sore hari ini Pak Ahmad Rizal Alhamdulillah sehat semoga ini Bung Halif dan seluruh kru dari BKAD juga dalam bahan sehat semua ini Ya terima kasih ini tampilannya ungu ini ya ada warna-warna tersendiru kenapa ini alasan memakai berwarna ungu ini barangkali ada satu hal yang berkabung kah atau apa ini Pak Rizal enggak kebetulan aja ini baju pas kok deket sini deket lokasi ini terus akhirnya saya pakai gitu aja enggak ada masalah apa-apa oke luar biasa ya nah kalau boleh tahu Pak Rizal ini dari El Fikra ya dari elaborasi Fikiran Lakyat bisa disampaikan kepada halayak publik apa itu El Fikra sebetulnya ya ya terima kasih Bung Hanif Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikum 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 Baik El Fikra sendiri itu sebutnya kepanjangan ya Bung Hanif itu kepanjangan dari elaborasi fikiran rakyat jadi ini sebetulnya sebuah lembaga dimana ini merupakan lembaga yang sejatinya ini khusus menyoroti berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di negeri kita ini, khususnya di Indonesia secara nasional, meskipun kita juga sering menyoroti di berbagai peristiwa internasional, tapi itu bukan fokus daripada kami. Jadi kami memang lebih banyak menyoroti berbagai peristiwa-peristiwa, baik itu peristiwa-peristiwa politik, ekonomi, sosial, yang ada di jagad nasional kita di Indonesia ini, sehingga ini sebetulnya lembaga yang kalau di dalam Islam itu disebut sebagai lembaga untuk melakukan pantauan dan juga koreksi terhadap berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan di negeri ini. Sebenarnya fokusnya di sana, kita memberikan saran, memberikan kritikan, semuanya itu dalam rangka untuk membangun kebaikan untuk kita semua kebaikan buat seluruh rakyat di Indonesia, tentu kebaikan itu ketika ini di apa, dikeluarkan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka ini juga akan pasti berpengaruh bagi kita semua. yaitu sedikit daripada profil Elfikra, Bu Nganif. Baik, terima kasih Pak Rizal, luar biasa ini capaian dari Elfikra. Nah, kita sekarang coba ngobrol tentang ini ya, nanti sambil nunggu pemateri yang lain tentunya. Kita coba untuk ngobrol lebih dahulu ya Pak Rizal, kaitannya dengan peristiwa wafatnya 16 kar FPI di KM 50. Nah ini, kalau dari sisi umat ini ya, khususnya umat Islam tentunya di negeri ini, ini seperti apa Pak Rizal, perasaan yang bisa diwagil oleh Elfikra ini? Mokok Pak Rizal. Ya, terima kasih. Memang mungkin di sini ya, saya hadir di sini, mungkin lebih pendekatan penyampaiannya adalah pendekatan bagaimana kemudian sebagian besar ya, kalau tidak bisa dikatakan semuanya, rakyat Indonesia itu dalam menyikapi khususnya tentang peristiwa terbunuhnya laskar FPI, itu banyak 6 orang ini. Jadi, ini nanti pendekatannya itu pendekatan melalui apa, keawaman begitu ya, Bung Halif. Jadi nanti kita coba bagaimana sebetulnya orang-orang awam itu melihat tentang pemberitaan terbunuhnya 6 laskar FPI di KM50 itu. Yang pertama, kalau kita melihat ini dari sejak awal ya, ini seingat saya ini terjadi pada bulan Desember 2020 ya, seingat saya ya. Nah, sejak peristiwa itu ada, ini kan kemudian di media itu kan disebutkan bahwa FPI sendiri mengakui bahwa kehilangan beberapa laskarnya ya, tetapi kemudian saat itu entah apakah disebutkan berapa jumlahnya, saya lupa saat itu, tetapi yang pasti itu ada pernyataan dari FPI. Dan yang disini yang saya tekankan saat itu FPI mengatakan bahwa kehilangan laskarnya ini atau kehilangan kontak dengan laskarnya ini karena sebelumnya ada semacam penyerangan terhadap rombongan dari Habib oleh orang tidak dikenal nah ini penting ini oleh orang tidak dikenal nah tetapi kemudian tidak berselang lama ada apa semacam konferensi pers ya dari pihak kepolisian bahwa mengatakan terjadi apa ya semacam apa tugas dari kepolisian yang kemudian mengatakan disana memang telah terjadi tindakan tegas dan terukur yang menyebabkan kematian dari enam laskar FPI ini kemudian menghebohkan saat itu dimana disana juga narasinya yang dibangun itu adalah bahwa enam orang ini ketika dilakukan tindakan terukur dan tegas dan terukur menurut penjelasan dari kepolisian itu melawan petugas ketika melakukan tugasnya sehingga kemudian diambillah tindakan tegas dan terukur yang menyebabkan kematian dari atau menghilangkan nyawa atau kehilangan nyawa dari enam laskar FPI ini menurut saya ini juga agak ini ya agak janggal mengapa karena sebelumnya FPI ketika mengumumkan kehilangan laskarnya itu mereka mengatakan mereka diserang oleh orang tidak dikenal ya bagaimana mungkin kemudian setelahnya dari kepolisian mengatakan itu melawan tugas melawan apa apart penegak hukum yang sedang melakukan tugas otomatis sebetulnya mereka ketika melakukan perlawanan itu kalaupun memang itu ada ini tentu bukan berniat untuk melawan petugas karena mereka sendiri juga gak tahu itu petugas dari apart penegak hukum jadi kalau dikatakan itu melawan maka ini perlu pendalaman perlu penelahan lebih lanjut nah kemudian juga ada beberapa pemberitaan-pemberitaan lain yang ini sekali lagi ini menurut nalar awam jadi disini saya mencoba untuk bagaimana publik itu merespon berbagai pemberitaan di media setelah itu ada juga pemberitaan yang menjadikan enam jenazah dari Laskar SPI ini menjadi tersangka ini juga merupakan perkara yang bagi publik itu juga perkara yang agak aneh juga ini mengapa kemudian bisa disebut sebagai tersangka padahal ini juga klarifikasinya juga sepihak itu kan dari pihak ini kan sebetulnya konflik ini terjadi antara pihak apart kepolisian dengan SPI kecuali kalau memang kemudian ini terjadi antarsipil kemudian polisi sebagai penengahnya nah sedangkan ini tidak ini terjadi konflik antara apart penengah hukum ya dengan SPI nah harusnya ini kemudian kalau kita lihat dari berbagai pemberitaan itu kemudian pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh kepolisian ini kan seolah-olah pernyataan yang disampaikan secara sepihak karena kita melihat banyak sekali pernyataan-pernyataan dari SPI ini juga dianggap seolah-olah tidak ada contohlah misalkan ketika terjadi penyerangan itu atau peristiwa apa peristiwa KM50 itu dinyatakan oleh pihak kepolisian bahwa terjadi baku tembak artinya kalau terjadi baku tembak itu pasti ada saling tembak menembak antara aparat penaga hukum dengan pihak SPI tetapi SPI sendiri menyatakan bahwa mereka ini kan tidak dipersenjatai laskarnya nah bagaimana mungkin bisa terjadi tembak menembak ini kan merupakan salah satu hal yang pernyataan dari SPI ini seolah-olah tidak 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 berharga begitu dihadapan dihadapan aparat penegak hukum jadi mereka membangun sebuah wacana itu seolah-olah ini sepihak dari pihak kepolisian baik bisa